Intro Kata itu pantas disematkan kepada para petani di desa Pasuruhan Kejamatan Kayan Kabupaten Pati. Puluhan petani yang sawahnya terendam banjir justru menjadikan bencana alam untuk mencari peluang rezeki. Mereka menyulap puluhan hektare sawah yang kebanjiran menjadi wahana wisata perahu. Terdapat puluhan perahu berbagai jenis yang disewakan para petani untuk mengajak para pengunjung berkeliling mengitari sawah yang terendam banjir. Ada perahu dayung, perahu motor, hingga perahu bebek kayu. Salah satu petani setempat yang menyediakan jasa wisata perahu, Ali Ahmadi mengatakan, Sudah sekiranya 10 hari sawah di desanya terendam banjir. Ketinggian air mulai dari setinggi lutut orang dewasa sampai sekira 1,5 meter. Ali sendiri memiliki sawah 1 seperempat petak yang kebanjiran. Usia padi yang ia tanam sudah 2 bulan. Ia mengaku rugi sekiranya 3 juta rupiah akibat banjir ini. Namun, ia ikut menawarkan jasa perahu demi menutup kerugian yang ia alami. Ali mengatakan perahu yang ia gunakan untuk mengangkut wisatawan ialah milik orang tuanya. Ketika tidak ada banjir, perahu ini biasanya digunakan untuk mencari ikan di sungai. Dengan tarif 5.000 rupiah, Ali mengajak pengunjung berkeliling areal sawah sekiranya 10 menit sebelum berganti ke penumpang lainnya. Ia mengaku belum mengetahui apakah dengan menyewakan jasa wisata perahu ia bisa menutup kerugian gagal banen atau tidak. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitropos melaporkan. Terima kasih telah menonton!